Ada yang menarik dalam pemilihan ketua RT di Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Pemilihan RT yang biasanya dilakukan sendiri-sendiri, namun pada minggu pagi, pertama kalinya di Kelurahan Kenali Asam Atas melakukan pemilihan RT secara serentak layaknya pemilihan kepala daerah. Lurah Kenali Asam Atas, Budi Kurniawan bersama kader-kader PKK Kelurahan meninjau satu persatu RT yang melakukan pemilihan. Usai meninjau tempat pemilihan di setiap RT, Lurah Budi bersama Kamat Kota Baru, Ferryadi menyaksikan proses perhitungan suara pemilihan ketua RT di RT 15. Pemilihan RT berlangsung lancar dan jujur. Kamat Kota Baru, Ferryadi mengucapkan terima kasih kepada Lurah dan semua masyarakat yang sukses melaksanakan pemilihan RT ini. Dirinya berharap dapat menjamur dan menjadi contoh untuk RT-RT dan Kelurahan lainnya. Diharapkan RT berperan lebih banyak ke depan karena selain dari sebagai toko masyarakat, Kelurah Diharapkan banyak memberikan data yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Lurah Kenali Asam Atas, Budi Kurniawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kader PKK Kelurahan dan mahasiswa Kukerta Unja yang turut membantu terlaksananya pemilihan ketua RT serentak ini. Laksanaan kegiatan ini merupakan hasil swadaya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kenali Asam Atas. Dirinya berharap hasil pemilihan RT ini dapat memberikan semangat lagi kepada masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik demi terwujudnya kota Jambi terkini. Pemilihan RT ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan ini memang yang pertama kalinya mudah-mudahan hasil pemilihan RT ini bisa membuat perubahan khususnya di Kelurahan Kenali Asam Atas. Kami sangat berharap dan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik mudah-mudahan bisa mewujudkan untuk kota Jambi terkini. Suci Mahayanti, Jambi TV Jambi TV